Kali ini kita akan membuat daily UI yang pertama Oke selamat datang di video kali ini Kita kali ini akan membuat daily UI yaitu untuk sign up Seperti apa videonya, langsung saja kita ke tutorialnya Oke pertama-tama kita bikin dulu file baru Kemudian untuk artboardnya saya pilih template Template web 1366 x 768 Kemudian untuk gridnya saya settingannya seperti ini Bisa dicontoh untuk teman-teman sekalian Oke sekarang langsung kita bikin object dengan rectangle Ukurannya 970 x 670 Oke ini langsung kita tengahkan Nah untuk background warnanya kita kasih warna dulu Kira-kira seperti ini Oke E, B, E1, D1 Kemudian ini garisnya kita hilangi Selanjutnya kita bikin placeholder untuk image-nya Kira-kira segini Oke cukup Kemudian kita tinggal drag and drop Untuk image yang sudah kita sediakan Teman-teman bisa pakai gambar sendiri Kalau saya disini sudah menyediakan gambar sendiri Jadi tinggal drag and drop Nah ini image-nya saya dapat dari unsplice Jadi unsplice itu bagi teman-teman yang belum tahu Salah satu situs yang memberikan stock photo yang gratis Oke Langsung saja kita masukkan Nanti link fotonya akan saya kasih di deskripsi Oke langsung saja kita drop disini Oke Nah untuk ini bisa kita reposisi lagi Double click Kemudian atur segini Mungkin digedain juga Oke kira-kira segini Nanti bisa kita atur lagi Kita sesuaikan Ini garisnya kita hilangkan Oke kemudian kita kasih teks Misalkan Temukan Tanaman Yes Terbaik Di Disini Oke Untuk fontnya Kemudian saya akan pakai Dmsans Nah ini ada di google font Nanti teman-teman juga bisa download Untuk linknya saya kasih di deskripsi Dan ini Karena dari google font Jadi aman Jadi aman Kalau untuk Proyek-proyek yang komersil Oke Kemudian warnanya saya ganti Kira-kira segini 2D, 2D Nah untuk warnanya bisa kita simpan disini Atau bisa kita juga simpan di Asset Jadi kita simpan disini Nah Preferensi masing-masing Mau disini atau disini Oke Lanjut Untuk font size nya Kita ubah ukuran 28 Kemudian ini kita bikin bold Terus ini kita bikin area text Oke kira-kira segini Terus kita rapikan Segini Kemudian kita kasih Kita kasih text di bawahnya Kita kasih Misalkan ini Dapatkan rekomendasi 1000 Plus-plus jenis tanaman hias Dengan kualitas terbaik Untuk ukurannya kita bikin 16 Kemudian ini bikin regular aja Nah untuk Line spacing nya Kita bikin 26 Untuk yang bagian sini sudah Sekarang kita bikin yang Form input nya Untuk sign up Di sebelah sini Nah kita Pakai text Misalkan Daftar Di Misalkan nama tokonya apa ya Tunas Ku Misalkan Seperti ini Untuk Untuk Furnya Kita bikin 32 Kemudian Ini bold Oke Nah untuk Margin nya kita bikin Kira-kira Kira-kira 80 Untuk yang dari sini Kita bikin 70 70 70 Oke sudah 70 Sini dilakukan Nah untuk form sign up ini Kita akan bikin Untuk bisa Mendaftar dengan Akun sosial media kita Jadi Kita akan bikin Tombol untuk Login via Facebook dan Misalkan Twitter Oke Langsung saja kita bikin Kita copy dari sini Untuk kasih keterangannya Misalkan Daftar Dengan Sosial Media Oke setelah itu Kita bikin Button nya Untuk tingginya 150 Pixel Terus Lebarnya 170 Oke Kemudian ini Bisa kita Kasih Rounded nya Misalkan 6 Kemudian Kita kasih warna Sesuai Dengan Brand nya Facebook Warnanya 3B 5 9 98 8 Oke segini Kemudian Ini Bordernya kita Hilangin aja Terus kita Kasih Terus kita Kasih Tulisan Facebook Oke Kita bikin putih Kita buat Build Nah kita akan Kasih juga Icon Facebook Disini Nah saya sendiri Biasanya pakai Plugin ini teman-teman Icon For Design Nah teman-teman Nanti bisa Pasang sendiri Untuk plug-innya Ini Sekarang kita Cari Facebook Oke Kita klik Sekalian aja Untuk Icon Twitter Oke Nah ini kita Kecilin Oke kira-kira Segini Kita kecilin Lagi aja Oke cukup Ini kita bikin Putih Kita tengahin Kemudian ini kita Group Icon dengan tulisan Facebooknya kita Group Kemudian kita Center dengan Background buttonnya Oke Sekarang kita Mau bikin yang Twitter Kita Group dulu Kemudian kita Copy Jaraknya Ini saya bikin 20px Nah untuk Warna Twitter Sendiri 55A CEE Nah Kan Seperti ini Ini kita Ganti Twitter Iconnya Kita ganti Ini Yang Facebook Ini kita Hapus Kemudian Kita Rubah Icon Twitternya Jadi putih Terus kita Seleksi Kita Group Kita Tengahin Sama yang Ini Oke Ini kita Keatasin lagi Kira-kira 18 Sama Nah ini Kita keatasin lagi Kita Group Nah ini Kalau Untuk Yang Login Social Media Sudah Beres Nah sekarang Gimana Kalau kita Mau login Seperti Biasa Kita Input Misalkan Nama Kemudian Email Kemudian Password Nah kita Akan Bikin Sekarang Nah Sebelumnya Kita Bikin Pembatasnya Dulu Jadi Seperti Ini Kita Bikin Garis 2 Kita Tipisin Lagi Aja Kira-kira Kemudian Kita Copy Aja Di Sini Atau Oke Ini Sudah Terus Ini Kita Copy Kemudian Ini Kita Group Nah Untuk Warna Garis Kita Pake Ini Aja Kemudian Opacity Kita Bikin 30 Kemudian Kita Akan Bikin Input An Kira-kira Segini Untuk High Kita Bikin 50 Juga Sama Kayak Batan Ini Untuk Corner Kita Bikin Corner Kita Bikin 6 Oke Untuk Garis Kita Bikin Ini Nah Opacity Kita Bikin 20 Nah Untuk Background Ini Kita Mending Kunci Dulu Jadi Nanti Biar Nggak Geser Caranya Itu Ctrl L Teman-teman Nanti Akan Terkunci Ada Tandanya Gembok Oke Sekarang Kita lanjut Kita akan Kasih Placeholder Disini Kita Kasih Text Nama Ini Kita kasih Warna Ini Kemudian Ini 15 Ini Regular Kemudian Untuk Transparansinya Kita Bikin 30% Untuk Opacity Oke Jaraknya Kita Bikin 16 Oke Sudah Kita Group Kemudian Kita Repeat Grid Aja Yang Kedua Ini Email Kemudian Yang Ketiga Sandi 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 Oke Untuk Jaraknya Kita Bikin 16 Oke Setelah itu Kita Akan Bikin Semacam Checklist Untuk Persetujuan Kayak gitu Kita Bikin Dulu Disini Kira Kira 14 Untuk Garisnya Kita Pakai Ini Kemudian Opacity Kita Bikin 20 Corner Kita Bikin 4 Oke Kita Atur Kira Kira 22 22 Kemudian Kita Akan Kasih Text Nya Jadi Text Yang Kita Akan Kasih Seperti Ini Kemudian Kemudian Untuk Size Kita Bikin 13 Saja Untuk Line Height Line Spacing Kita Bikin 18 Kita Kecilin Oke Segini Nah Sekarang Kita Akan Bikin Button Untuk Daftarnya Sama Ini Kita Bikin Tingginya 50 Kemudian Corner Kita Bikin 6 Nah Untuk Warnanya Kita Bisa Pakai Kita Bisa Pakai Kode Ini A1 B5 80 Nah Oke Kita Tambahkan Disini Aja Kemudian Garisnya Kita Hilangi Terus Kita Kasih Tulisan Daftar Kita Copy Dari sini Aja Dan Kita Base Disini Oke Kita Pin Center Aja Oke Daftar Nah Untuk Adobe XD Sendiri Misalkan Kita Sudah Terlanjur Ngetik Untuk Groove Kecil Dan Kita Pengen Huruf Kapital Bisa Dengan Clip Disini Teman Uppercase Nah Ini Kan Akan Menjadi Huruf Kapital Semua Oke Tinggal Kita Tengah Kita Tengah Group Nah Untuk yang Tadi Kita Kasih Kasih Warna Untuk Link Yang Bisa Diklik Teman Teman Jadi Untuk Ini Kita Kasih Warna Ini Kemudian Ini Juga Kita Kasih Warna Kemudian Ini Juga Kita Kasih Warna Oke Jadi Untuk Menandakan Kalau Ini Memang Bisa Dik Klik Kita Group Biar Rapi Jarak Ini Kita Bikin 20 Oke 24 Oke Dan Ini Kita Group Nah Ini Kita Ke Atas Dikit Oke Jadi Biar Kelihatan Di Tengah Tengah Oke Sekarang Untuk Preview Kita Kasih Shadow Di Objek Yang Putih Ini Nah Tapi Sebelumnya Kita Unlock Dulu Kita Seleksi Kemudian Ctrl L Lagi Untuk Unlock Setelah Itu Kita Akan Kasih Shadow Nah Untuk Shadownya Kita Akan Atur Lagi Warnanya Kita Ambil Dari Sini Terus Kita Coba Gelap Gelap Kemudian Kita Turunin Sekitar Sini Mungkin 16 15 Y Kita Bikin 7 Kemudian Blurnya Kita Bikin 14 Kita Lihat Dulu Oke Sudah Lumayan Ini Tinggal Kita Rapikan Untuk Jarak 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 Bisa Kita Kepawahin Oke Teman Teman Jadi Ini Adalah Daily UI Yang Pertama Untuk Sign up Jadi Kita Membuat Sebuah Form Untuk Pendaftaran Di Semacam Marketplace Bisa Kita Katakan Untuk Produk Produk Tanaman Seperti Ini Kita Bisa Login Bisa Daftar Dengan Social Media Atau Bisa Kita Isi Manual Kemudian Ini Ada Bersetujuannya Kemudian Klik Daftar Oke Untuk Eksplorasi Daily UI Pertama Ini Cukup Sekian Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima